Pemirsa berikut pergerakan raca perdagangan Indonesia selama lima bulan terakhir. Sementara itu Bank Indonesia mencatat bulan Januari 2020 utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat. Di mana Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 410,8 miliar USD atau tumbuh 7,5 persen secara year on year. Laju neraca perdagangan bulan Februari tercatat oleh Badan Pusat Statistik mengalami surplus sebesar 2,3 miliar USD. Tetapi justru berbalik dengan laju utang luar negeri Indonesia yang dicatat Bank Indonesia pada bulan Januari mencapai 410,8 miliar USD. Di mana posisi utang luar negeri ini tercatat tumbuh 7,5 persen secara tahunan. Meski tumbuh namun kenaikan utang luar negeri Januari 2020 ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat mencapai 7,7 persen secara year on year. Di mana perlambatan terutama disebabkan oleh perlambatan utang luar negeri swasta. Dalam perincian Bank Indonesia, utang luar negeri sektor publik tercatat sebesar 207,8 miliar USD. Sebanyak 204,9 miliar USD diantaranya merupakan utang pemerintah yang tumbuh 9,5 persen secara year on year meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia menjelaskan penyebab meningkatnya pertumbuhan utang luar negeri pemerintah adalah penerbitan obligasi global atau global bond. Sebaliknya pertumbuhan utang luar negeri swasta lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu 5,8 persen secara tahunan atau sebesar 203,04 miliar USD pada Januari lalu. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.